Welcome to the school fans, welcome back to Time Out! Untuk spend your time with your family, so hopefully everybody enjoying it Tentang aja guys, Time Out gak akan libur guys hari ini Banyak banget yang kita akan bahas Kita pertama yang pastinya akan bahas yaitu Mungkin duo terbaik Dua yang paling on fire sekarang ini di NBA yaitu Luka Doncic dan juga Kyrie Irving Dimana mereka berhasil mengeliminasi Yusen Rockets dari play in tournament Bye bye Rockets Aduh, tadi iri Yusen videonya Doesn't age really well, and while doesn't age really well Yaitu Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks masih belum bisa menang guys Hari mereka kalah lagi Dari Jalen Brunson dan juga New York Dan setelah itu, gue juga mau kasih kalian update Dan juga informasi tentang BCL Kemana ini banyak banget pertanyaannya BCL akan main dimana nih? Mahaka atau di Indonesia Arena Gue akan spill di video kali ini Semoga A1 ya, informasi gue semoga Tapi we are very happy though Dua tim Indonesia, Pelita Jai Bakri dan juga Prawira Harum Bandung akhirnya bisa lolos Ke babak berikutnya di Jakarta itu gue yakin Akan rame banget sih dan juga nanti gue akan Share jadwal hari pertama Walaupun belum ada jamnya Tapi gue share aja dulu nanti jadwal Untuk kalian semua Dan terakhir kita ada sedikit update aja Tentang Derek Michael Derek Michael kita tau sudah masukkan namanya Ke transfer portal dan sudah ada beberapa interest Dan nanti gue akan share juga kepada kalian semua Di kelas timeout hari ini Dan sebelum kita masuk ke kelas timeout hari ini guys Ayo dong, yang mau beli hadiah lebaran Untuk saudaranya, jangan jauh-jauh guys Langsung aja ke Tokopedia-nya No Limits Sudah ada kos kaki timeout Geng guys, wah kalau saudara kalian Timeout geng sejati sering nonton timeout Ini udah hadiah yang paling pas guys Paling cocok lah Ini harganya terjangkau Kualitasnya top Desainnya lebih mantep Udah langsung gas lah Langsung gas check out Ini ada linknya di description box Jadi langsung guys Yang timeout geng saudaranya Dibelikan kos kaki Yeah, thank you so much guys And of course thank you juga Kalian sudah nonton timeout hari ini Really appreciate everybody Yang sudah support timeout setiap episodenya Pastikan kalian nonton secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Kalau gitu guys Langsung aja Let's have some fun And let's start the class Hari ini gue akan skip dulu Untuk rock and roll Kita akan langsung masuk ke NCAA Women's National Championship Game Dimana South Carolina Berhasil menjadi juara NCAA Tournament Setelah mengalahkan Iowa Dan juga Caitlin Clark Dengan skor 87-75 And Don Stanley bro Gila sih Itu goat banget lah Itu pelatih sih What a season for her team Dimana South Carolina Menjadi juara Dan juga undefeated season 38-0 guys Gila sih What a milestone sih Congratulations once again South Carolina Dan juga kepada Don Stanley Bignya mereka Camila Cardoso Hari ini tampil dominan Dengan 15 poin 17 riban Dan juga 3 block shot Tadi setahu gue Dia yang menjadi most outstanding player Untuk final kali ini Tapi kejutannya Adalah Tessa Johnson Yang tiba-tiba career high Dengan 19 points Iowa kayaknya gak siap sih Iowa kayaknya gak siap sih Tadi untuk ketemu Apa Untuk menjaga si Tessa Johnson Karena memang she's still a freshman Mungkin ini adalah The best game for her In her career Tapi eh What a time What a time to have her best game In the NCAA National Championship game Gila 19 points man Amazing game though From Tessa Johnson And Caitlin Clark Semua tadi awal-awal on fire Banget bro Gila 18 points langsung And Iowa jump to 20 and 9 lead Tapi setelah itu Ada sedikit adjustment Dari coach Don Stanley Dimana Dia menaruh Raven Johnson Yang did an amazing job On Caitlin Clark Dimana saat lagi jadi Primary defender-nya Caitlin Clark Si Tessa Johnson Si Raven Johnson Ini berhasil menahan Caitlin Clark Nembaknya 1 dari 5 Tapi eh What a college career though For Caitlin Clark Hari ini dia juga selesai Dengan 30 points Dan menurut gue She's the goal bro She's the goal For college basketball Kayaknya dia mencahin rekor kan Untuk points Untuk putra Dan juga putri Men dia bener-bener elevated The girls Game menurut gue Untuk college basketball Gila pecah Semua Dia mencahin rekor Untuk dirinya dia sendiri Dan juga dia mencahin rekor Untuk rekor TV guys Gila Ini penonton TV Rekornya pecah mulu Pas dia main Jadi Men what a career sih So congratulations juga Katelyn Clark Yang luar biasa banget College cardernya And of course Very excited to see her In the next level Yaitu WNBA So itu dari NCAA Women's National Championship game Sekarang kita akan pindah ke NBA Dimana of course Tyrese Maxey Hari ini juga karir high Dengan 52 points Philadelphia Smith Giser Tapi susah payah Untuk melakukan Santonius Sports 133-126 Lewat double overtime Special moment For Tyrese Karena dia menjadi pemain NBA pertama Yang berhasil Mencetak 50 point Di high school Dan juga di NBA Di lapangan Yang sama Dan Wembi Victor Wemba Nyama juga mau mecahin Rekor lagi guys Gila gue udah capek si Wembi Satu tahun ini Mecahin berapa rekor ya Udah pasti rookie of the year lah Udah pasti gak mungkin Enggak Wembi hari ini 33 points 18 rebounds 53 points 6 assists Dan juga 7 blocks Dia menjadi pemain pertama Dengan stat seperti itu guys Dengan stat seperti itu Jadi that was a video game number Menurut gue Jadi Ya itu dari Tyrese Maxey Dan juga dari Wembi Sekarang kita pindah dulu Ke Milwaukee Bucks Our favorite team right now Inilah team favoritnya Time out geng Mungkin sekarang ini Untuk dibahas di time out Dimana Mereka belum bisa menang guys Masih belum bisa menang Hari ini mereka kalah 6 dari 7 game terakhirnya mereka Dan ini kok halah Kekalahan 4 beruntunnya mereka Ya New York Knicks Menang 122 109 hari ini Ada sedikit lawak aja Tadi pertanyaan kali ini Dimana Gue gak habis mikir sih Tadi kan Milwaukee tuh down ya 10 point Di sisa 1 menit 10 detik Mereka habis back to back 3 nih Jadi Sequence-nya habis back to back 3 Sisa 1 menit 10 Kalah 10 point Tapi Doc Rivers tiba-tiba Decided untuk Mengeluarkan Starternya Dan memasukkan Dance-nya Itu gue gak ngerti 10 point di era sekarang itu Bisa di Aduh bisa dikejar banget sih Bisa dikejar banget menurut gue Tapi gue gak tau kenapa Dia tadi tiba-tiba Menyerah Jadi gue Nyerah juga dengan Doc Rivers Dan di second half pun Tadi si Knicks Outscored the Bucks 72-48 Dan Kalau Misalkan Bucks kalah di first round Of the playoff Man They should fire Doc Rivers Belum itu udah no chance Menurut gue Doc Rivers akan kembali Tapi What a game though From Dylan Bronson 43 point 8 assist Dan juga 6 rebounds Gak tega gue Ngeliatin Damien Lillard Gila di torches Abis gila Disiksa abis Sama si Jalen Bronson Dia bener-bener ngincar banget sih Tadi sih Dia bener-bener ngincar banget sih Damien Lillard Tapi menurut gue Kayaknya Jalen Bronson tuh Kayak pengen make a statement He is the best Point guard In the Eastern Conference Right now And probably he is Though I cannot argue with that And Dante Di Vincenzo Juga on fire tadi 8x 3 point shot And he draft 26 points On the Bucks Azee Hartenstein Big mannya mereka Juga double-double 18 points And 10 rebounds Yang sabar ya Fansnya Milwaukee Bucks Gue udah lama sih Nggak denger suaranya Fansnya Milwaukee Bucks Tapi Lusa Mereka akan Lawan Boston Celtics Siapa tau Siapa tau Kalau punya Boston Celtics Mereka bisa menang We don't know Tapi semoga Nggak dirujak parah-parah Banget lah ya Mau Boston Celtics Dan sekarang kita akan Bineke ke Los Angeles Clippers saya Terima kasih Paul George Yang bisa membawa Comeback Clippers saya Gila Hari ini sih Gue nggak nyangka si Clippers Bisa menang Mana nih catat-atat gue Nah Dia menang setelah comeback Dari ketinggalan 26 points Dan Paul George Lagi-lagi Snatching somebody's ankle today Clippers menang 120-118 Dan dia bikin Evan Mobley Jato Untuk bawa Clippers Menang With his game winning shot Gokil sih Evan Mobley jadi korban Hari ini ya Dan Paul George Lagi mood dewa juga nih Karena Dia tadi 39 points 11 rebound Dan 7 assists Vintage PG-13 performance Dan semoga Dimainnya kayak gini Di playoff Itu adalah harapan gue Karena Nanti kita akan bahas Bisa aja Clippers gue Ketemu Dallas Soalnya Tapi eh Ajab juga sih Clippers gue bisa menang Mereka sampai ketinggalan 94-68 Di pertengahan Kuartar ketiga Abis itu So they closed the game Dengan 52-24 run Tapi Paul George Take over the game sih Menurut-menur tadi Di kuartar keempat Dia mencetak 23 points He was on fire Nobody could stop him Dan juga He played great defense And one of the best games Menurut gue sih One of the best games Si Paul George Main season ini Tapi gue paling senang adalah Lihat Russell Westbrook Abis game Dia nge-troll si Tristan Thompson Bro Tristan Come on Man Makan Jangan banyak gaya lah Jangan banyak tingkah lah Di bench lah Kena-kena sama Russell Westbrook Tell them rush Tell him rush Aduh Gue I don't like Tristan Kardashian sih Jadi gue Tadi puas banget Pas liat si Russell Westbrook Nge-troll dia Abis game Clippers actually Is playing really well Right now Mereka menang 3 kali Secara beruntung Dan juga menang 6 dari 7 game terakhir Mereka Jadi semoga Ini momentum yang bagus Untuk masuk ke Bapa playoff nanti ini Kayaknya udah hampir pasti Sedikit lagi Untuk bisa secure The number 4 seat Walaupun harus menang 2 kali lagi Setau gue And we got the Phoenix Suns Back to back Ini akan jadi tes yang Bagus banget sih Untuk Clippers Tapi Clippers gue In the first round Mungkin akan kita Mereka dengan Luka Doncic Dan juga Kyrie Erving Gila gue stress banget sih Gue stress banget Karena menurut gue Duo ini adalah Duo yang paling on fire Duo yang lagi jago banget Duo yang lagi Gak ada yang bisa berhentiin Sekarang ini Mereka pun hari ini Berhasil mengeliminasi Usain Rockets Dari play in tournament Mereka menang 147 136 Lewat babak Overtime Gue sebagai fans Clippers Apes Harus ketemu mereka Di first round Of the playoff Ini Kayaknya menjodoh ya Ini kok gak halnya tuh Bisa-bisa jadi pertemuan ketiga Dari 5 tahun terakhir ini Dan Gue takut lah Kalau ketemu Luka Kayak gini Sama Kyrie lagi Kayak gini Gue Udah mau kena mental Duluan sih Kayaknya udah Sekitar 70% Sekarang ini Kalau Clippers dan Dallas Bisa match up Untuk the first round Tapi gawat banget men Ini duo Tadi aja Dillon Brooks Abis dikerjain Gila Dillon Brooks Kena sekali Step back 3 Sama Luka Abis itu kena spin Sama si Kyrie Irving Eh men Kyrie Irving sih Ball handlingnya sih Gila gacar Wah sih Gak ada obat sih Best ball handle ever In the NBA No argument bro And Kyrie Irving ini 48 poin Ramadhan Kai Semoga ntar Kalau Ramadhannya udah selesai Kyrie Ini gak sih jago ini ya Pas ketemu Clippers gue Karena di Ramadhan Kai sih On another level bro On another level bro 48 poin woy Gila sih And Luka tadi 37 poin And 2 pemain ini Combined for 90 minutes On the court Dan tadi Gila sih Luka tuh Konghara dengkulnya Udah sampe berdarah ya Lu bisa lihat Di sleeve-nya dia Tapi man Dia masih made An incredible pass Tadi Untuk 3 poinnya PG Washington In the corner Lalu juga dia Nge-block Jabari Smith And gue gak tau sih Dia kayak ngomong pake Bahasa Slovenia Ke benchnya si Rocket setelah itu So that was An amazing play sih Untuk Luka Don Cis Luka kayaknya Berapa ya Tadi gue liat statistiknya Di Discord Gue lupa 30 game terakhir Atau berapa gitu Gila banget Dan menurut gue Kayaknya Luka bisa Jadi jadi MVP nih Kayaknya Oh my god Gue Aduh bingung sih Jokic Ini either Jokic Luka Or SGA Atau Jason Sien Tapi kayaknya Jason Terum Kurang ya Kayaknya guys Kayaknya menurut gue sih Either Luka Jokic Atau SGA Anjir semuanya Dari Western Conference bro Kayaknya itu sih Yang akan jadi MVP Tapi menurut gue Kalau Luka menang Eh Not a bad pick Not a bad pick at all Gue sih Asli lagi enjoy banget Nonton Kyrie Dan juga nonton Luka How United gonna be entertained bro How United gonna be entertained Mereka main good basketball Bener-bener cantik banget mainnya And the vibes The vibes luar biasa banget Sekarang ini untuk Dallas Mavericks Dan lo bisa liat tadi Abis the game They both Embrace each other Udah kayak Momennya tuh udah kayak Jordan Amma Pippen nih Waktu lagi menang Lom Yuta ya Kalau gak lah Di final Kayak gitu Waktu flu game Itu kayak waktu flu game Bener-bener Iconic momen banget Dan itu tadi Yang terlihat dari Luka Dan juga Kyrie Setelah pertandingan Jadi itu kenapa Saya takut sekali Karena Menurut gue Kalau udah kayak gini Keliatannya Luka dan Kyrie tuh kayak Going Ataupun otw 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 for a very special Moment untuk Dallas Mavericks This season Jadi gue gak akan kaget Kalau tiba-tiba Dallas Mavericks Bisa masuk ke NBA Finals I'm not gonna be surprised At all Jadi Galak banget sih Galak banget ini dua Dan jangan galak-galak Sama Clippers gue Tapi Dan TXM Juga hari ini Mainnya oke banget 14 poin Tambah tadi ada dia 3 poin sekali Men What the 3 poin shot Untuk bisa memaksakan Babak Overtime Dan untuk Rockets Udah saatnya sekarang Tesan tiket liburan Guys Gara-gara Tari Eason Di Ying sendiri Timnya Kagak menang-menang kayaknya Sejak di Tui nama Tari Eason videonya Bukan cuma menang sekali kayaknya Sejak videonya Tari Eason keluar Dan ya itu dari NBA Sekarang kita akan pindah ke Derrick Michael terlebih dahulu Dimana Sedikit update aja Setelah memasukkan Namanya dia ke Transfer Portal Kalau kalian bisa Ataupun juga follow Derrick di X-nya dia Atau di Twitter Itu sudah ada beberapa Kampus yang express Their interest Untuk rekrut Derrick Michael Yang sudah mengirimkan Tawaran Secara Resmi adalah West Carolina University And of course Juga adalah Gartner Webb University Kalau si Gartner Webb ini Seinget gue Udah interest Ataupun juga udah tertarik Dengan Derrick tuh Pas dia jaman Masih di NBA Academy Seinget gue Tapi Bener juga cek Follower ini Follower saya si Derrick Michael Ternyata Tracy McGrady Tracy McGrady aja Memantau Derrick Michael Gila follow dia Di X Gue juga cukup kaget sih Lalu di list ini Juga ada Coach Danny Lawson Yang merupakan head coach Dari University of Maryland Baltimore County I think that's a pretty good Program juga Untuk NCAA Divisi 1 Happy banget sih Buat Derrick Ternyata banyak banget Kampus yang ingin Memberikan opportunity Dan juga ingin membantu Development-nya Derrick Di tahun mendatang ini Dan ini prosesnya Masih panjang banget sih Mungkin gue rasa Derrick baru bisa Bikin decision Mungkin bulan May Maybe May or June Karena Of course Dia harus interview dulu Dengan pelatih Dia harus ngobrol juga Apakah seberapa besar Kira-kira ekspektasi Pelatih-pelatih tersebut Kepada dia Agar dia bisa memilih Kampus yang pas Dan juga Bisa memilih kampus Yang akan memberikan dia Menit paling banyak Nanti Ini Tapi dia juga Ternyata menarik banget Dapet offer juga Dari Japanese Bilik Walaupun gue gak tau Ini biliknya Satu, dua, atau tiga Tapi This is a good thing Berarti udah ada Team Professional dari Jepang Bilik Yang memonitor juga Untuk perkembangannya Derrick Michael I think Itu juga pasti Dari makin semangat Dan juga makin termotivasi Untuk get better Karena I think Tawaran-tawaran Dari tim internasional Nantinya pun Akan datang Dengan sendirinya Menurut gue Tapi sekarang ini Harus fokus Untuk season depan Di NCAA Divisi 1 dulu Karena Like I said I think The offer is still there Setelah dia selesai Main NCAA Di Amerika Jadi Itu aja Sedikit update Dari Derrick Michael Nanti kalau udah ada DMX Bikin decision Ataupun udah tinggal Beberapa pilihannya dia Gue akan update kalian semua lagi Dan sekarang kita akan pindah Ke Basketball Champions League Asia Big congratulations Kepada Plita Jaya Bakri Dan juga Prawirat Harum Bandung Yang berhasil lolos Malah laju ke babak berikutnya Untuk BCL di Jakarta Dan Plita Jaya Akhirnya ini Had a perfect tournament Mereka bantai semua Lawannya clean sweep 3-0 Untuk bisa menjadi juara grup Dan It's so nice man To have Justin Brownlee On our side Guys Karena lo ingat Untuk SEA Games Timnas kita Dibantai sama Justin Brownlee Di quarter keempat Tapi kemarin ini Clutch banget men Apalagi waktu lagi Lawan-lawan rumah Yaitu Brown Coast Itu penting banget Poin-poinnya dia Di quarter keempat Termasuk Poster slam bro On Justin Moss Gila sih Itu Probably one of the best Selama turnamen kemarin ini Emang si Justin Brownlee Ini sih On another level Guys So it's really nice To have him on our side And of course Kita gak boleh lupa juga Dengan Jaquari McLaughlin Ya juga had a solid Showings Selama BCL Dia gak salah emphasis Sekitar 20 poin per game And I was a fan bro After one game I was a fan of him already Of course Kita gak boleh lupa juga Ada Tew Ada Kerapra Stawar Ada Guntara Ada beneran Jowaro Yang juga Had a solid tournament Menurut gue Dan ini Akan membantu banget Untuk mereka nanti Bermain bagus lagi Di IBL Dan juga BCL Kalau gue sih bilang Pita Jaya kayak favorit sih Untuk juara di Jakarta Nanti ini Dan sekarang kita akan membahas Dengan Prawira Harum Bandung Jalannya berliku-liku Untuk bisa lolos Ke babak berikutnya Karena mereka kemarin ini Merupakan runner-up grupnya Jadi harus ikut Pertanyaan kualifikasi Dan juga pertanyaan Hidup mati Melantuan rumah Broncos kemarin ini Tapi Walaupun sempet kejaran-kejaran Di babak kedua Bikin kita stress banget Nontonnya juga tegang banget Tapi mereka berhasil Untuk menang 94-83 Dari Broncos Terakhir menurut gue Pandu made a couple Great decision menurut gue Yang pertama Dia sempet ngedang Dua tangan Lalu juga dia sempet Merima assist yang matang Dari Brandon Francis For easy layup Dan terakhir Ini adalah play Yang paling penting menurut gue Dimana dia Berhasil memberikan passing Yang matang banget Kepada Hans Abraham For the dagger Three point shot So Abraham Hans Abraham juga Clutch banget sih With that Three point shot Tadi gue juga sempet bahas Dengan coach David Singleton Tentang Pandu Dia juga bilang Dia mention bahwa Dia sangat proud sekali Tentang decision Decision passingnya Pandu main ini Kepada Hans Smart play banget Katanya coach David Singleton So Great decision making Dari Pandu main ini Down the stretch And Brandon Francis Kemarin juga top scorer Dengan 24 point Brandon di level Asia aja Masih menyala guys Masih OP gila Dia di level Asia ya Emang kelas sih Ini orang sih Dan of course Udah 21 point Mainnya udah Kayak rasa Pemain asing aja guys Pemain import nih Rasanya sih Yudang main ini Udah sangat teruji sekali Di level Asia Dan kemain di quarter ketiga Kalau gak salah Dia sempet mencetak 10 point sendiri sih Untuk bisa membantu Si Prawira melakukan run Dan Yudang Gak ada obat sih I think he's in a Very good rhythm right now Untuk Prawira Dan menurut gue Ini akan bahaya banget Untuk lawan-lawannya Di IBL Dan juga di BCL Tapi eh Uncle James Gisdow Kemain ini Had his best game So far Sebagai pemain Prawira First quad race Ingat gue tuh Udah 8 rebounds Bener Man he set the tone Ini kenapa dia Salah satu pemain terbaik Dan juga salah satu pemain Veteran banget sih Karena dia gak mau kalah Kelasa banget Kerasa banget Energinya dia dari awal game Kemarin ini And of course Ada blocknya juga Dua Wah gila tuh blocknya sih Timingnya sih Luar biasa banget And yeah James Gisdow 19 points 13 rebounds 3 steals Dan juga 2 block shot And Hester Was solid as well Dengan 11 point 6 rebounds Dan juga 4 assists Off the bench Tapi happy banget Untuk bisa melihat Dua tim Indonesia ini Bertanding lagi Di next stage Dan ini gue yakin Akan rame banget Pasti yang nonton nanti Dan ini mainnya Katanya akan di Mahaka Ya guys Katanya sih akan di Mahaka Gue mainnya udah dapet infonya Ada 2 orang Ada 2 orang yang kasih gue info Bahwa Mereka berdua jawabnya Di Mahaka sih Bukan di Indonesia Arena Jadi Harusnya valid ya guys Harusnya valid Dan Game Di hari pertama Itu tanggal 23 April Itu langsung ketemu guys PJ lawan Prawira Itu dua-duanya Langsung saling lawan Nanti Di game pertama Oh my god Semoga bisa sold out sih Maka I think that's gonna be So much fun Justin Brownlee Lawan Brandon Francis Lalu juga Pras Melawan Yuda Itu harusnya rame Dan Reza lawan Mantan timnya lagi I think that's gonna be fun Dan juga lawan adeknya Gue gak bener-bener Reza lawan Firdan Di game tersebut Tapi Penasaran sih nanti Apakah PJ akan utak-atik Timnya lagi Atau enggak Karena kita tahu Mereka punya stok Main asing Lumayan banyak Feeling gue sih Kayaknya mereka bisa aja Masukin KJ McDaniels Kayaknya mungkin Untuk tuker situ Tapi we will see lah We will see Tapi itu adalah update Dari BCL Semoga kalian mendapatkan Pencerahan sedikit Dan Itu adalah kelas timeout hari ini Gue skip juga hari ini Untuk Sire of the Day Sekarang kita akan pindah ke prediksi Besok Gak ada NBA game sama sekali Jadi hanya ada Final NCAA Men's Untuk Purdue melawan UConn Gue sih udah UConn aja lah Gue dari awal Dari minggu lalu Dia bilang UConn akan menjadi juara Jadi Itulah pilihan gue Good luck everybody Dan sekarang Kita udah sampai Di akhir video timer hari ini Terima kasih yang sudah nonton Secara full I really appreciate everybody For the amazing Amazing support Pastikan guys Kalian udah tekan like Jangan lupa untuk komen juga And yeah I'm gonna see you guys again Very soon Peace out everybody I'm gonna see you guys I'm gonna see you guys